Ning Rongrong dengan kuat mencium Tang San, dan di bawah tatapan aneh Xiaowu dan Oscar berkata kepada Tang San, kakak, terima kasih, terima kasih banyak. Meskipun saya tahu kata-kata terima kasih jauh dari mampu membalas kebaikan Anda, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Jika Anda belum memiliki Xiaowu, saya pasti akan mengejar Anda. Kakak, lihat, pagoda Ubin Kaca 7 harta karun saya telah menjadi pagoda Ubin Kaca 9 harta karun. Di lain kata-kata, saya tidak perlu lagi dibatasi oleh warisan keluarga. Petik 2 Tang San mengangkat tangannya untuk membelai kepala Ning Rongrong, kami mitra, apa gunanya mengatakan ini? Saat berbicara, Tang San perlahan membuka matanya. Dalam sekejap, seluruh bagian dalam kabin kayu tampak berkedip dalam sekejap. Ning Rongrong yang paling dekat dengan Tang San melihatnya dengan sangat jelas. Mata Tang San sekarang benar-benar berubah menjadi emas ungu. Pancaran menyilaukan itu jatuh ke matanya, membuatnya hanya merasakan penglihatannya kabur, tiba-tiba tidak bisa melihat apa-apa. Tatapan Tang San menyapu pagoda 9 harta berlapis Ubin di tangan Ning Rongrong, dan ketika cahaya emas ungu di matanya jatuh pada Xiaowu. Tubuh Tang San tiba-tiba bergetar hebat, ekspresi wajahnya berubah mengerikan. Xiaowu merasakan tatapan Tang San tertuju pada tubuhnya. Meskipun Tang San sudah menahan cahaya di matanya, dia masih memiliki semacam perasaan terlihat, detak jantungnya tiba-tiba meningkat. Mungkinkah dia melihat sesuatu? Saat jantung Xiaowu melompat ke tenggorokannya, cahaya di mata Tang San memudar, dengan cepat kembali normal. Ekspresinya normal, dia menundukkan kepalanya untuk bertanya pada Ning Rongrong di depannya, Rongrong, apakah kamu baik-baik saja? Baru saja aku tidak bisa mengendalikan penglihatanku. Putih di depan mata Ning Rongrong berangsur-angsur menghilang, memulihkan penglihatannya, kakak. Keterampilan macam apa ini? Mengapa saya tidak bisa melihat mata Tang San tersenyum? Ini adalah mata setan ungu saya. Jika saya tidak salah, mata setan ungu saya telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Bulan Purnama mengenakan embun musim gugur layak menjadi harta abadi. Bahkan jika itu tidak membantu Tang San lebih jauh meningkatkan kekuatan rohnya. Namun, itu memungkinkan mata setan ungunya untuk naik ke tingkat mikroskopis, langsung memasuki tingkat ketiga dari mata iblis ungu, biji master. Selain itu, karena efek dari embun musim gugur penembus bulan Purnama, murid setan ungu Tang San juga mengalami beberapa perubahan khusus. Itu bukan lagi hanya peran pendukung. San kecil, selamat. Xiao Wu berjalan ke Tang San, tersenyum saat dia berbicara. Pada saat yang sama, matanya menatap tajam ke mata Tang San, seolah ingin melihat sesuatu dari ekspresi Tang San. Sayangnya, bagaimanapun penampilannya, Tang San masih sama seperti biasanya, seolah tidak ada yang berbeda. Menggosok kepala Xiao Wu, jika kamu mau memakan mabuk cinta ini, manfaat yang akan kamu dapatkan harus menjadi yang terbesar di antara kita semua. Ini adalah harta abadi di antara harta abadi, ini memiliki efek menghidupkan kembali orang mati, menumbuhkan kembali daging dan tulang, merebut rejeki langit dan bumi. Saat ini hanya kamu yang bisa memakannya. Xiao Wu memeluk lovesickness, aku tidak mau, aku tidak tahan untuk memakannya. Aku akan selalu menyimpannya di sisiku. Meong, Meong lembut menarik perhatian semua orang, dan saat mereka menoleh. Pada waktu yang tidak diketahui mereka melihat Zhu Zhu King telah membuka matanya, seolah terbangun dari mimpi, sepasang mata indah berkeliaran, ekspresinya agak kosong. Zhu King, berapa banyak peningkatan kekuatanmu? Xiao Wu tampaknya telah memulihkan keaktifannya yang biasa, melompati. Zhu Zhu King ragu sejenak? Sepertinya, sepertinya tujuh peringkat? Apa maksudmu sepertinya, tujuh peringkat adalah tujuh peringkat. Xiao Wu terkikik, menggunakan tubuhnya untuk menghalangi pandangan orang lain di belakangnya, mengangkat tangannya untuk menggosok dada Zhu Zhu King, jangan khawatir, ini bukan ilusi. Ini bukan ilusi. Ah, Zhu Zhu King berteriak kaget karena sentuhan Xiao Wu, wajahnya yang menawan langsung memerah, apa yang kamu lakukan? Xiao Wu dengan tegas berkata, saya membantu Anda merasa semuanya nyata. Saya tidak berharap efek Davodil JD Flashbone Anda menjadi lebih baik daripada efek mereka, sebenarnya meningkat tujuh peringkat. Maka bukankah Anda memiliki roh peringkat 38 kekuatan sekarang? Tatapan Zhu Zhu King melayang ke Tang San di belakang Xiao Wu. Sama seperti Xiao Wu dengan waspada memblokirnya, takut dia akan melemparkan dirinya ke dalam pelukannya seperti ning rong rong, Zhu Zhu King sudah membungkuh sedikit ke Tang San, kakak, terima kasih. Tang San sedikit tersenyum, berkata, kita semua kawan, tidak perlu berterima kasih padaku. Sebenarnya, Davodil JD Flashbone Zhu King yang digunakan lebih kuat dari yang lain. Hanya saja efek ramuan harta karun abadi ini adalah semua berbeda. Misalnya, setiap efek ramuan harta karun abadi adalah untuk meningkatkan kekuatan roh 10 peringkat atau lebih, tetapi sebagian terutama diwujudkan dalam transformasi tubuh, meningkatkan kekuatan roh secara alami akan melemah. Seperti penyerapan anggrek abadi 8 kelopak au kecil prosesnya relatif lambat, membutuhkan proses pengaruh yang halus. Itu sebabnya hanya meningkat 5 peringkat. Petik 2. Zhu Zhu King berkata dengan cemas, tapi lewat sini. Hanya seperti ini, bukankah kekuatan kita akan meningkat terlalu cepat? Maestro pernah memberitahu kami bahwa kultivasi perlu dilakukan selangkah demi selangkah, fondasi adalah yang paling penting. Tang San berkata, jangan khawatir, bukankah kekuatan kita akan meningkat terlalu cepat? Seharusnya tidak ada masalah, ramuan harta karun abadi ini pada awalnya adalah hal-hal yang dapat memperkuat fondasi seseorang. Tidak hanya tidak akan mengguncang fondasi, sebaliknya itu akan membuatnya semakin dalam. Saat Anda berkultivasi nanti, saya pikir Anda akan dapat mengalaminya. Petik 2. Setelah beberapa saat, Maestro juga perlahan membuka matanya, cahaya ilahi berkedip di dalamnya, seluruh tubuhnya tampak jauh lebih muda. Hanya saat ini dia berlumuran tanah, dan tanpa waktu untuk mengatakan apapun kepada semua orang, dia berbalik dan meninggalkan rumah kayu itu, pertama-tama akan mencari tempat untuk mandi dan berganti pakaian. Sama seperti semua orang merasakan perubahan dalam tubuh mereka setelah mengambil ramuan harta karun abadi, seruan angin yang bergema dan raungan harimau yang dalam dan nyaring naik secara bersamaan. Api merah keemasan tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Mahong Jun dan membubung ke langit. Atap kayunya tidak memberikan perlawanan sama sekali dan langsung dibakar menjadi lubang besar. Bahkan debu pun tidak jatuh dari lubang itu. Tubuh Mahong Jun terbentang dalam kobaran api, dan meski masih terlihat montok, lemak di tubuhnya jelas sudah banyak menyusut. Rambut Mohican panjang di kepalanya telah tumbuh beberapa kali lebih panjang, sudah menjuntai ke punggungnya, sepasang mata kecil memancarkan cahaya, dengan sedikit gerakan tubuhnya, api berkeliaran di sekujur tubuhnya, pola finix samar-samar muncul di tubuhnya. Kembali, seperti kelahiran kembali nirwana. Fatso saat ini tidak lagi memiliki jejak vulgar sebelumnya. Menghadap ke langit, dia meraung panjang, dengan semangat yang agak agung yang bisa menelan gunung dan sungai. Tekanan dari raja finix di antara burung jelas membuat udara menjadi lebih berat. Raungan harimau lainnya secara alami datang dari Daimubai. Dia telah muncul dari tanah, kekuatan jiwa yang melonjak berkumpul dalam jarak satu meter dari tubuhnya, semua rambut di tubuhnya menjadi putih salju yang berkilau dan tembus cahaya, terus-menerus memancarkan suara ledakan terkonsentrasi dari semua anggota tubuh dan tulangnya. Di dalam cahaya putih itu, mata jahat Daimubai samar-samar terlihat, memberi orang semacam perasaan merinding. Sangat panas. Mahong Jun berteriak keras, membuka mulutnya dan menghirup dengan liar, api merah kemasan di sekelilingnya segera berubah menjadi benang dan memadat di mulutnya, menghilang dalam sekejap. Rambutnya juga berangsur-angsur kembali ke warna aslinya, hanya sepasang mata kecilnya yang masih berkedip-kedip. Coxcomb Phoenix Sunflower, yang dimakan Mahong Jun dan aprikot berharga neraka, yang dimakan Tang San adalah harta abadi yang murni. Mereka berdua adalah harta karun abadi yang murni. Coxcomb Phoenix Sunflower adalah harta abadi yang bergizi. Sementara, aprikot berharga infernal, Tang San adalah harta abadi yang beracun, kinerja mereka berbeda. Pertama-tama, energi eksternal ramuan abadi Mahong Jun tidak kuat, dan bisa dimakan langsung. Tetapi jika Tang San dimakan langsung, mungkin dia sudah terbakar sampai mati bahkan sebelum dia bisa memakannya. Dia harus memiliki oktogonal mysterious ice grass untuk menetralisirnya. Dari dua ramuan abadi yang murni, yang satu adalah aliran energi api yang tak ada habisnya, yang lainnya adalah ledakan dan panas yang dahsyat, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Dalam hal lebih mudah diserap, jelas bahwa Fatso Coxcomb Phoenix Sunflower sedikit lebih baik. Sangat menyegarkan, Fatso tertawa terbahak-bahak, api saya sepertinya telah berubah, tampaknya menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Tidakkah Anda merasakan keagungan api saya? Ning Rongrong terkikik, sialan gendut, meniup trompetmu sendiri lagi. Berapa peringkat kekuatan rohmu meningkat? Ning Rongrong, Zhu Zhuqing, dan Mahongjun semuanya telah mendapatkan cincin roh ketiga mereka belum lama ini, dan ketiganya juga berada di garis awal yang sama. Kekuatan roh Zhu Zhuqing telah meningkat tujuh peringkat, dan dia sendiri juga enam peringkat. Fatso mendesak kekuatan roh di dalam tubuhnya untuk merasakannya, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, persetan, kekuatan rohku telah mencapai peringkat ke-36, seluruh lima peringkat. Ning Rongrong terkikik, maka kamu masih tidak sebaik kami, aku dan Zhuqing masing-masing naik enam dan tujuh peringkat. Fatso menatap kosong sejenak, tidak mungkin, sangat galak. Kakak, kamu tidak bisa bias? Tangsan dengan tak berdaya berkata, bias apa? Pergilah mandi dulu, Coxcomb Phoenix Sunflower, yang kamu makan, efek obatnya hanya akan lebih kuat dari mereka. Apakah kamu tidak menemukan bahwa konstitusimu telah benar-benar berubah? Jika tebakanku adalah benar, mulai sekarang Anda tidak perlu diganggu oleh api jahat itu. Meskipun saya tidak tahu apakah roh Anda saat ini dapat dianggap sebagai Phoenix murni, seharusnya tidak lebih buruk. Petik 2 Fatso kemudian menemukan bahwa dia berlumuran kotoran, lengket dan sangat tidak nyaman, dan buru-buru berlari keluar untuk mandi terlebih dahulu. Dai Mubai berdiri di sana dengan tenang. Setelah raungan harimau berakhir, dia hanya berdiri di sana, matanya terpejam, bulu di tubuhnya berangsur-angsur dicabut, tubuhnya yang bengkak juga berangsur-angsur kembali normal. Meskipun Zhu Zhuqing tidak melangkah maju, tatapan khawatirnya selalu tertuju pada Dai Mubai. Melihat dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, dia tidak bisa menahan rasa cemas, ingin melangkah maju, tapi juga agak malu. Lagi pula, dia selalu bersikap dingin terhadap Dai Mubai. Namun rasa khawatir di hatinya pada akhirnya masih mengimbangi rasa malunya. Melihat Dai Mubai tidak bergerak untuk waktu yang lama, dia tetap melangkah maju, dengan hati-hati berjalan di depannya. Dia ingin membuka mulutnya untuk memanggilnya, tetapi takut mempengaruhinya, untuk sesaat dia agak bingung. Saat Zhu Zhuqing mengangkat kepalanya, penuh kekhawatiran menatap Dai Mubai, mata Dai Mubai tiba-tiba terbuka tanpa peringatan, mengejutkan Zhu Zhuqing, mundur dengan teriakan ketakutan, hampir jatuh. Dai Mubai bereaksi sangat cepat, menariknya kepelukannya, tidak membuat kesalahan. Kamu, cepat lepaskan aku! Wajah Zhu Zhuqing tersipu, tetapi Dai Mubai tersadar, dan dia juga jelas menghela nafas lega. Dai Mubai berkata sambil tersenyum, kamu mengantarkan dirimu sendiri ke pintu. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi hanya karena kamu berkata begitu? Kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Petik 2 Kamu, kamu tidak tahu malu, cepat lepaskan aku! Siapa yang mengantarkan dirinya ke pintu? Zhu Zhuqing menundukkan kepalanya dalam pelukan Dai Mubai, berjuang dengan sekuat tenaga, tetapi dia tidak dapat melepaskan diri dari pelukan besi Dai Mubai. Meskipun kekuatan rohnya telah meningkat pesat, bagaimana dia bisa menandingi sistem serangan kekuatan Soul Master Dai Mubai? Dai Mubai menundukkan kepalanya, mendekat ke telinga Zhu Zhuqing, berbisik, kamu masih sangat peduli padaku. Jangan khawatir, suamimu baik-baik saja, sangat baik. Petik 2 Kamu, Zhu Zhuqing tiba-tiba mengangkat kepalanya, ingin bertanya pada Dai Mubai, kamu siapa suaminya? Tapi dia kebetulan bertemu dengan mata jahat Dai Mubai. Mata jahat Dai Mubai dipenuhi dengan pancaran yang tulus, menatap matanya dengan lembut. Dia tidak punya pilihan selain mengakui, mata jahat Dai Mubai benar-benar memiliki kekuatan penghancur yang besar. Zhu Zhuqing hanya merasa pikirannya kosong, kata-kata di ujung lidahnya pada akhirnya tidak keluar, tubuhnya sedikit melembut di pelukannya. Dai Mubai dalam hati sangat senang, bisa merangkul Zhu Zhuqing seperti ini membuatnya lebih bahagia daripada hanya menembus kemacetan peringkat ke-40. Namun, kebahagiaan Dai Mubai tidak bertahan lama, pelukannya tiba-tiba terlepas. Dalam sepersekian detik dia mengendurkan kewaspadaannya, Zhu Zhuqing sudah dengan gesit menyelinap keluar dari pelukannya, sosoknya berkedip, sudah tiba di samping. Dengan ganas memelototinya, simpan kata-kata berbunga-bungamu untuk kekasihmu itu, jangan lihat aku dengan ekspresi seperti itu di masa depan. Eh, petik 2, Dai Mubai menatapnya dengan senyum masam, Zhuqing. Zhuqing, bisakah kamu tidak terlalu keras kepala? Apakah anda tidak menemukan, baru-baru ini saya sangat murni? Murni seperti Tang San, petik 2. Zhu Zhuqing mendengus, kapan kamu bisa benar-benar semurni es dan sebersih batu giyok seperti kakak, tidak ternoda bahkan oleh setitik debu pun. Kita lihat saja nanti. Tang San menahan tawa, buru-buru mengubah topik pembicaraan, Mubai, apakah kamu sudah berhasil menembusnya? Dai Mubai agak tak berdaya memandang Tang San, berkata, aku sudah menembus kemacetan, dan kekuatan rohku juga sangat melimpah. Mungkin, begitu aku mendapatkan cincin roh, aku masih akan membuat beberapa kemajuan. Little San, kapan anda punya waktu, ajari saya bagaimana dianggap semurni es dan bersih seperti giyok, tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Mungkin karena dia sudah lama bersama dengan Dugubo dan dipengaruhi oleh orang tua aneh itu. Tang San juga tidak sejujur sebelumnya, sedikit tersenyum, mengatakan, saya khawatir anda tidak akan memiliki kesempatan, kecuali anda masih perawan, jika tidak, bagaimana anda bisa menggunakan kata-kata, murni seperti es dan bersih, sebagai giyok? Xiao Wu terkikik, berkata, ya, hanya saudara laki-laki saya yang dapat dianggap satu. Murni seperti es dan bersih seperti batu giyok Tuan Muda Tang San, Tuan Muda Dai, anda tidak akan memiliki kesempatan. Dua kata itu katanya Tuan Muda Dai, persis seperti yang disebut manajer hotel Dai Mubai ketika dia dan Tang San pertama kali bertemu Dai Mubai dengan saudara kembar. Eh, petik dua, Dai Mubai langsung terdiam. Ketika dia melihat Zuzuking lagi, dia menangkap secerca senyum di wajahnya, dan sesaat hatinya juga langsung menjadi hidup, berkata, Xiao Wu, kamu tidak perlu mengolok-olokku seperti ini. Aku-aku akan memberitahumu, seorang perawan bertemu dengan seorang perawan, itu pasti hal yang menyakitkan. Nanti bagaimana kalau kakak memberikan pengalaman kepada San kecil? Xiao Wu segera tidak bisa tersenyum, dari segi ketebalan wajah, bagaimana dia bisa menjadi lawan Dai Mubai? Sejenak wajahnya yang menawan langsung memerah dalam, bersembunyi di balik Tang San dan tidak berani keluar, tangan kecilnya terus-menerus memutar di punggung Tang San. Xiao Wu tidak melihat bahwa saat ini tatapan Tang San agak linglung, seolah memikirkan sesuatu, matanya agak kabur. Hadiah harta abadi Tang San bisa dikatakan sebagai kesimpulan yang sempurna. Selain Xiao Wu yang tidak tahan untuk memakan, lovesickness, semua orang mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit. Kekuatan keseluruhan Shrek Seven Devils telah meningkat pesat. Di antara mereka, orang yang paling diuntungkan bukanlah Dai Mubai yang menerobos kemacetan peringkat ke-40, juga bukan Zhu Zhu King yang kekuatan rohnya naik 7 peringkat, melainkan Mahong Jun yang api jahatnya telah disaring dan kotoran dihilangkan. Kembali dari pembersihannya, Mahong Jun sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Meski matanya masih kecil, dia masih terlihat paling gemuk dari ketujuh orang itu, tapi tidak bengkak seperti sebelumnya. Wajahnya penuh semangat kepahlawanan, cahaya merah kemasan berkeliaran di antara matanya, memberi orang kejutan yang agak intens. Bahkan tanpa menggunakan rohnya, sedikit lebih dekat mereka masih bisa merasakan aliran udara panas dari tubuhnya. Ini jelas karena dia masih belum bisa sepenuhnya mengendalikan kekuatan rohnya setelah maju. Maestro kembali bersama Mahong Jun, dan di permukaan dia tidak tampak berbeda, tetapi pengamatan yang cermat akan mengungkapkan bahwa Maestro tampaknya menjadi beberapa tahun lebih muda. Kulitnya juga memiliki lapisan kilau dibandingkan sebelumnya, seluruh auranya bahkan lebih tertutup, dan di lengannya dia masih memegang luosan pao yang tampaknya telah bertambah besar. Guru, bagaimana perasaanmu? Melihat Maestro kembali, Tang San buru-buru pergi untuk menyambutnya dan bertanya. Ekspresi Maestro tampak agak aneh, sudah lebih dari 30 tahun, saya tidak menyangka bahwa selama ini keinginan saya benar-benar menjadi kenyataan hari ini. Sepertinya saya masih meremehkan kekuatan eksternal. Saya sudah menembus kemacetan yang ada selama ini. Beberapa dekade, dan kekuatan roh saya saat ini juga telah mencapai peringkat ke-30. Peringkat ke-30, mungkin bagi Shrek Seven Devils, monster kecil jenius ini tidak berarti apa-apa, itu hanya tahap dalam proses kultivasi mereka, itu saja. Tetapi bagi Maestro, ambang peringkat ke-30 ini telah membuatnya bingung selama beberapa dekade. Untuk menembus kemacetan peringkat ke-30, dia tidak tahu berapa banyak usaha mental dan fisik yang telah dia keluarkan, tetapi sekarang dengan bantuan, Zoesia Ungu kelas 9, dia akhirnya berhasil menembusnya. Perasaan sedih atau gembira yang tak terlukiskan seperti itu membuat Maestro merasa sangat aneh. Tapi menerobos pada akhirnya adalah hal yang baik, dia juga akhirnya bisa memiliki cincin roh ketiganya. Guru, selamat, mungkin, setelah menembus peringkat ke-30, kultivasi Anda di masa depan akan dapat melakukan perjalanan seribuli dalam sehari. Maestro menghela nafas pelan, tahun ini saya sudah lebih dari 50 tahun. Kultivasi guru jiwa menjadi semakin sulit seiring bertambahnya usia. Secara umum, setelah melewati usia 60, sangat sulit untuk maju lagi. Berapa tahun yang masih saya miliki? Saya sudah lama menyerah harapan untuk menjadi guru jiwa yang tangguh. Anda adalah harapan saya. Bagus. Kalian bertuju akan tinggal di sini mulai sekarang. Meskipun efek ramuan obatnya bagus, usaha masih sangat diperlukan. Anda baru saja makan seperti itu. Ramuan obat yang efektif, untuk sementara tinggal di sini untuk berkultivasi. Perkuat kekuatan yang Anda peroleh lebih mantap. Setelah tujuh hari, saya dan Mubai akan pergi berburu binatang roh lagi, dan mendapatkan cincin roh. Petik 2. Penelitian Maestro tentang roh adalah sesuatu yang dikagumi semua orang, dan peningkatan kekuatan mereka juga membuat kepercayaan diri mereka dalam kultivasi semakin kuat. Tidak ada yang meragukan kata-kata Maestro, dan satu demi satu menganggu. Meskipun Dai Mubai telah mencapai peringkat ke-40, menurut teori Maestro, 10 kompetensi inti besar Soul Master Realm menunjukkan bahwa kemacetan cincin roh tidak dapat mencegah kekuatan roh guru jiwa meningkat, itu hanya karena tidak ada cincin roh untuk membimbing mereka dan mereka tidak dapat memasuki level berikutnya. Berkultivasi pada tingkat aslinya, memang tidak dapat menembus barisan, tetapi kekuatan roh yang dibudidayakan masih ada, dan setelah mendapatkan cincin roh, secara alami akan muncul dengan sendirinya. Misalnya, jika seorang guru jiwa menerobos kemacetan peringkat ke-30, setelah memasuki peringkat ke-30, dia perlu mendapatkan cincin roh untuk memasuki peringkat ke-31, dan mendapatkan gelar tetua roh. Tetapi jika dia selalu tidak mendapatkan cincin roh, dan mempertahankan kultivasi di peringkat ke-30, meskipun kekuatan rohnya tidak dapat menembus ke tingkat berikutnya, itu akan selalu terakumulasi, dan begitu dia mendapatkan cincin roh, ini akumulasi akan dirilis, memajukan peringkat yang sesuai. Menaikan peringkat yang sesuai, seperti saat Tang San memperoleh cincin roh pertamanya. Selama beberapa hari berikutnya, Shrek Seven Devils semuanya tinggal di rumah kayu kecil yang awalnya milik Liu Erlong untuk mengolah kekuatan roh mereka. Bahkan Maestro tidak terkecuali dengan manfaat besar dari mengkonsolidasikan efek obat. Setiap hari makanan mereka dikirim oleh Flanders. Untuk membiarkan mereka berkultivasi dengan damai, Flanders mengirim dua guru yang sombong dan tidak masuk akal Zhao Wu Ji dan Lu Ji Bin untuk menjaga rumah kayu itu. Di dalam rumah kayu, Shrek Seven Devils plus Maestro duduk melingkar, tubuh masing-masing orang berkedip dengan cahaya yang berbeda. Aura yang berbeda saling melengkapi. Duduk paling dalam adalah Dai Mubai, tubuhnya bersinar dengan cahaya hitam dan putih, melepaskan aura sombong. Di sebelah kiri Dai Mubai adalah Zuzu King, cahaya hitam berkelap-kelip, menunggu aura yang gesit. Di sebelah kanan Dai Mubai adalah Big Sosis Paman Oscar. Cahaya di tubuhnya adalah yang paling aneh, setelah memakan anggrek abadi kelopak delapan. Setelah memakan delapan kelopak anggrek abadi, kekuatan rohnya berubah menjadi merah muda. Cahaya seperti ini yang muncul pada seorang guru jiwa laki-laki benar-benar membuat orang merasa agak aneh. Di sebelah kanan Oscar adalah Tang San, cahaya Tang San sebagian besar berwarna putih, dengan warna merah dan biru di dalamnya. Hanya warnanya yang sangat redup, dan tidak dapat dibedakan tanpa melihat dengan cermat. Di sisi Tang San adalah Xiao Wu, cahaya di tubuhnya berwarna merah tua, tangannya menjepit batang bunga, love sickness, membiarkan aroma lembut itu melayang di depannya, berkultivasi dengan tenang. Ma Hong Jun berwarna merah keemasan, Ning Rongrong berwarna emas cemerlang, dan ditambah dengan cahaya ungu samar yang dikeluarkan oleh Maestro, seluruh rumah kayu itu mengalir dengan cahaya warna-warni terlihat sangat aneh. Melalui makanan ramuan harta abadi, kekuatan Shrek Seven Devil saat ini agak berubah. Evil Eye White Tiger Die Mubai, peringkat ke-40 Sosis Monopoly Oscar, peringkat ke-38 Seribu Tangan Asura Tang San, peringkat ke-37 Evil Fire Phoenix Ma Hong Jun, peringkat ke-36 Mulberry Bone Demon Rabbit Xiao Wu, peringkat ke-35 Seven Treasure Glazet Til Ning Rongrong, peringkat ke-37 Musang Neraka Zhu Zhu King, peringkat ke-38 Shrek Seven awalnya semuanya baru saja melangkah ke peringkat ke-30, melompat ke peringkat ke-40 sekaligus. Tidak ada yang menyangka prosesnya begitu singkat. San Kecil, semua orang berkultivasi dengan normal, ketika suara Flanders tiba-tiba terdengar dari luar rumah kayu. Tang San perlahan membuka matanya, diam-diam berjalan keluar dari rumah kayu. Din Flanders, Anda mencari saya? Tang San bertanya. Flanders mengangguk, berkata, Dugu Senior membawa Dugu Yan, dan biarkan aku memanggilmu. Sepertinya ada sesuatu, Little San, berhati-hatilah. Dugu Bo ini benar-benar terlalu berbahaya. Petik 2 Tang San secara alami mengerti mengapa Dugu Bo mencarinya, tersenyum sedikit, berkata, Din Flanders, jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Flanders membawa Tang San keluar dari hutan, tiba di distrik sekolah Uskup. Sejak tiba di akademi, Tang San masih belum mengamati tempat ini dengan cermat. Meskipun taman sekolah utama tidak seindah Heaven Doe Imperial Academy, itu masih sangat praktis. Saat ini, ada banyak siswa yang berbicara satu sama lain di lapangan. Keduanya memasuki gedung sekolah utama, berjalan sampai ke bagian paling dalam dari lantai atas gedung, di mana Tang San melihat Dugu Bo. Tempat ini diminta oleh Dugu Bo sendiri, dia selalu menyukai kedamaian dan ketenangan. Dan tempat ini kebetulan memenuhi kebutuhannya. Membuka jendela, orang bisa melihat hutan besar di belakang gedung, dan menghirup udara segar setiap hari. Dugu Bo masih sangat menyukai perasaan seperti ini. Untuk membiarkan orang tua aneh ini hidup lebih nyaman, Flanders dengan enggan mengeluarkan uang. Setelah kedatangan Dugu Bo, dia telah merenovasi tempat itu lagi, dan sekarang tempat itu benar-benar terasa mewah dan megah. Di dalam ruangan, Dugu Bo sedang duduk di kursi besar, bergoyang lembut. Hanya ketika Tang San memasuki pintu barulah dia membuka matanya, menatap Tang San dengan ekspresi tersenyum. Di ranjang besar di samping, Dugu Yan sedang bersandar di kepala tempat tidur, dengan penampilan bosan. Orang aneh kecil, kamu sudah datang. Dugu Bo mengambil inisiatif untuk menyapa Tang San, sekaligus melambaikan tangannya ke Flanders, menandakan dia bisa pergi. Flanders benar-benar agak takut pada Dugu Bo, dan menepuk pundak Tang San, menandakan dia harus berhati-hati. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Dugu Bo dan mundur. Dengan kepergian Flanders, Tang San secara alami tidak akan sopan dengan Dugu Bo, dan tanpa izin berjalan ke sofa ke samping dan duduk. Dari saat Tang San memasuki pintu, tatapan ganas Dugu Yan selalu tertuju padanya. Tetapi Tang San bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya, langsung memperlakukannya sebagai udara. Kakek, mengapa kamu memanggil bajingan kecil ini? Kamu masih belum memberitahuku mengapa dia datang ke Akademi Lusuh ini untuk menjadi penasihat. Bahkan jika dia melakukannya, dia harus tetap datang ke Akademi Kerajaan Surga Do kita. Genit berkata kepada Dugu Bo. Dugu Bo berkata, baiklah, Yan Yan. Di masa depan jangan panggil dia bajingan kecil, bajingan kecil. Meskipun si kecil aneh Tang San ini agak aneh, dia memiliki banyak hal yang patut dipelajari darimu. Lihatlah kamu, sudah berumur 21 tahun, masih seperti anak kecil. Dia bahkan belum genap 14 tahun, tapi mentalitasnya jauh lebih dewasa darimu. Tang San dalam hati berkata, berusia 14 tahun, menambahkan dua nyawaku, aku 40, bagaimana aku bisa kekanak-kanakan seperti cucu perempuanmu itu. Dugu Yan tidak menyangka Dugu Bo benar-benar menjunjung tinggi Tang San, mendengus, apa yang luar biasa, terakhir kali aku ceroboh, jika aku melakukannya lagi, lihat apakah aku tidak akan memukulnya sampai giginya tanggal semua. Di atas lantai, Tang San tersenyum sedikit, mengatakan, Dugu Yan, saya pikir Anda memiliki kesempatan untuk mewujudkan keinginan ini. Dalam setengah tahun lagi adalah kompetisi besar Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental. Kami berdua berada di area kota Surga Do, saya pikir kami akan lari satu sama lain segera. Dugu Yan mendengus dengan jijik, terakhir kali jika kita tidak ceroboh, orang-orang yang akan kalah pasti adalah kamu. Serangan diam-diammu terhadap Tian Heng akan diselesaikan cepat atau lambat. Dugu Yan tidak tahu kedalaman Tang San, tapi Dugu Bo terlalu jelas. Memikirkan klaster Soul Chasing Life Taking Bals yang mengerikan itu, Dugu Bo menggigil. Dia tidak percaya orang aneh kecil itu hanya punya empat, memelototi Tang San dan berkata, Orang aneh kecil, aku tidak peduli dengan orang lain. Hanya saja, ketika saatnya tiba kamu tidak bisa melukai cucuku, kalau tidak aku tidak akan melakukannya, melepaskanmu. Dugu Yan dengan tidak puas berkata, Kakek, apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin dia bisa melukaiku lagi? Bukankah kamu meningkatkan moral orang lain dan menurunkan prestisiemu sendiri? Dugu Bo berkata, Saya tidak tahu tentang orang lain, tetapi jika Anda memandang rendah orang aneh kecil ini, maka saya dapat menjamin bahwa Anda akan mengalami kerugian besar dalam pertarungan dengannya. Apakah Anda tahu apa peringkat kekuatan rohnya saat ini? Adalah, seharusnya tidak jauh lebih buruk dari Anda, peringkat 37. Jika Anda memberinya waktu setengah tahun, mungkin orang aneh kecil ini dapat menembus kemacetan peringkat 40. Anda sama dengan dia, Anda juga seorang kontrol sistem soul master, tapi saya yakin Anda bukan tandingannya. Mendengar Dugu Bo berulang kali membela Tang San, suasana hati Dugu Yan segera berubah, dengan keras melompat dari tempat tidur, memelototi Tang San dengan ekspresi sedih, bajingan kecil. Ramuan menyihir macam apa yang kamu berikan kepada kakekku? Dia sebenarnya sangat memihak kamu, kakek. Kamu tidak akan menerima bajingan kecil ini sebagai muridmu, bukan? Wajah tua Dugu Bo memerah. Keduanya hanya berdiskusi dan belajar satu sama lain tentang racun, dan Tang San mengaku merasa telah belajar banyak dari Dugu Bo. Namun Dugu Bo juga merasa mendapat keuntungan besar, dan untuk sesaat tiba-tiba tidak tahu bagaimana membalas cucunya. Tang San juga berdiri dari sofa, saya masih harus berkultivasi. Saya tidak punya waktu untuk menemani Anda pada topik yang tidak masuk akal ini. Tua aneh, ini obat yang saya siapkan. Biarkan dia meminumnya sekali sehari, tujuh hari berturut-turut dan mentransfer racun. Hanya, pertama-tama Anda harus menemukannya tulang roh. Dengan kemampuan Anda, ini seharusnya tidak sulit. Petik 2 Dugu Bo mengambil tujuh botol kristal yang diberikan Tang San kepadanya, mengangguk padanya, berkata, orang aneh kecil, semua hal baik harus berakhir. Keinginanku sudah terpenuhi, tidak mungkin bagiku untuk selalu tinggal di sini. Kamu pergi, Tang San tampak heran padanya. Dugu Bo mengangguk, aku punya beberapa hal untuk diurus. Jika aku kembali dengan cepat, mungkin aku masih bisa datang tepat waktu untukmu untuk berpartisipasi dalam turnamen Akademi Master Roh tingkat lanjut. Jangan lupa, kamu tidak diizinkan untuk membahayakan Yan Yan. Tang San melirik Dugu Yan yang berdiri di samping dengan ekspresi mengerikan. Dengan acu-ta'acu berkata, Demimu, aku tidak akan melakukan apapun padanya. Namun, sebaiknya kau peringatkan dia, jangan biarkan dia memprovokasiku. Titik, aku pergi. Mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Dugu Yan masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dihentikan oleh ekspresi para Dugu Bo. Tang San tiba-tiba berhenti di depan pintu. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke arah Dugu Bo, satu tua dan satu tatapan muda bertabrakan di udara. Meskipun Tang San melakukan yang terbaik untuk menyembunyikannya, Dugu Bo masih bisa melihat jejak keengganan di matanya. Orang tua aneh, hati-hati di jalan, jangan lupakan dua bola besi itu. Kamu juga hati-hati, Dugu Bo menunduk, melambai ke Tang San. Untuk beberapa alasan, saat ini dia tiba-tiba merasakan pasir di matanya. Perasaan yang diberikan Tang San padanya. Bahkan Dugu Yan tidak memberinya perasaan itu. Bahkan setelah meninggalkan gedung sekolah utama, suasana hati Tang San masih belum pulih. Meskipun dia telah berkultivasi beberapa hari terakhir ini, sangat sulit baginya untuk berkonsentrasi. Dan bahkan sekarang dia belum bisa melepaskan ikatan di hatinya. Masalah ini muncul sangat tiba-tiba, dan dia bahkan tidak bisa membaginya dengan siapapun. Dia benar-benar menyesal melihat ke arah itu. Sedemikian rupa sehingga sekarang orang tua aneh itu akan pergi, dia tidak punya pikiran untuk memikirkannya. Dugu Bo pergi tanpa suara. Dia tidak memberi tahu siapapun, dan keesokan harinya dia sudah menghilang tanpa jejak. Flanders juga tidak menganggap kepergian Dugu Bo aneh. Lagi pula, dia adalah judul Douluo. Bagaimana mungkin ada orang yang masih membatasi kebebasannya? Kepergian Dugu Bo justru membuatnya rileks. Setidaknya Akademi memiliki satu bom waktu lebih sedikit. Beberapa hari kemudian, tujuh iblis Shrek menyelesaikan pengasingan sementara mereka. Flanders dan Liu Erlong secara pribadi menemani Maestro dan Dai Mubai ke tempat terdekat, yang juga merupakan sarang lama Dugu Bo, hutan matahari terbenam, untuk berburu binatang roh. Ning Rongrong mengambil cuti dan pulang. Lima sisanya untuk sementara terdaftar di kelas lanjutan Akademi. Ning Rongrong sudah lama ingin melakukan perjalanan pulang, tetapi karena Tang San telah menghilang, dia secara alami tidak dapat membantunya memperbaiki senjata tersembunyi. Kali ini dengan kembalinya Tang San, kekuatannya juga tumbuh secara substansial. Dengan sedikit kebanggaan dan senjata mekanis tersembunyi yang diberikan Tang San padanya, dia kembali ke Seven Treasures Glacetil School. Melihat seragam sekolah yang dia kenakan, Tang San tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya, tidak tahu apakah itu adalah lelucon yang disengaja oleh Flanders atau tidak. Setelah dia mengambil alih Akademi, dia mengubah seragam Akademi menjadi warna hijau, masih agak kuning, hijau si alih yang legendaris. Apalagi Zhu Zhu Qing, Xiao Wu dan yang lainnya mengerutkan kening, bahkan Tang San menganggapnya agak lucu.